Pihak istana merespon adanya usulan hak angket untuk mengungkap temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak berdemokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Jokowi Dodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan rakar komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan.